Ya, banyak nih. Mungkin setengah jam pertama ini saya hanya akan bicara mengenai aturan-aturan di kelas ya. Atau tata cara perhitungan nilai dan lain-lain. Jam kuliah untuk kelas malam di semester ini dikurangi 30 menit. Jadi akhirnya hanya bisa 2 jam. Ya, jangan berbagi alasan. Terutama karena kelas malamnya terlalu malam ya. Jangan sampai jam 11 ya. Ya, Anda udah tau sendiri. Kuliah itu udah sulit, ditambah lagi online sekarang dikurangi 30 menit. Ya, karena ya kebijakan dari rektorat ya. Diikuti seperti itu, waktunya 2 jam ya. Walaupun demikian, karena Anda hari Senin tidak ada kelas, saya lihat ya. Ini tidak ada kelas. Nih, tidak ada kelas ya hari Senin. Jadi ya, tentu tidak masalah karena selesainya nggak sampai jam 10 juga, hanya sekitar jam 9 ya. Jadi, saya akan kuliahnya bukan 2 jam, tapi 2 jam 15 menitan lah. Ya, 2 jam 15 menit. Sama dengan kelas pagi. Kalau Anda lihat di sini jadwal kelas pagi. Salah nih. 7.30 sampai... Eh, saya belum share screen ya. Belum share. Ya. Gak ada kelihatan ya. Ini kelas Anda. Gak ada kelihatan. Kelas Anda itu nih, ya. Dekatan ya. 18.15 sampai 20.15. 2 jam. Teorinya, kelas yang makin pendek, PR diperbanyak. Ya, tapi ya itulah, ya. Tetap lebih bagus sebenarnya kelas yang lebih panjang, PR segitu aja gitu ya. Karena kalau PR banyak pun ya, bikin sulit untuk diskusi dan lain-lain ya. Ya, itulah kebicaraan pribadi saya ya. Mohon pengertiannya untuk diikuti. Jadi kuliahnya nanti jadi tambah 15 menit. Ya, kita mulai 18.30 lah. Gak usah 18.15. Maksudnya 18.30 sampai jam 20.45. Ya, sama seperti jadwal di Google Classroom. Ini kelas-kelas sayang, kelas pagi misalnya Anda bisa lihat ya. Mulainya, kelas pagi itu 2 jam 15 menit. 2 jam 15 menit. 2 jam 15 menit. Kelas Anda juga yang lain. Ini kelas pagi yang lain tuh. 10 sampai 12. Ya, harusnya standarnya disamakan lah pagi dan malam. Ya, apalah. Ya, 15 menit gak ada artinya mungkin. Tapi kalau dikumpulkan di satu semester, Pak, jadi banyak gitu. Ya, kalau menurut saya sih. Itu dia. Ya, kemudian. Saya udah kirim link kepada Anda. Ya, linknya link Google Classroom. Ya, nanti di Google Classroom itu Anda akan submit homework. Ya, dan juga bagi yang terpaksa ujiannya online. Ya, akan dikirimkan soal dan dikumpulkan di Google Classroom. Ya. Google Classroom ini. Google Classroom. Ya. Coba kita lihat berapa orang yang udah daftar. Ya. 1, 2, 3, lumayan banyak ya. Sudah banyak. Tapi tolong yang namanya belum tampil di sini untuk daftar. Kalau daftar, tolong dengan alamat email resmi Presiden University. Jangan, nah ini misalnya Bimo Okoro. Dan masih dengan Gmail. Ya. Baiknya pakai email resmi. Ya. Ada Bimo? Ada, ada Pak. Saya, saya remove ya. Saya remove terus Anda join lagi ya. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Kemudian, kayaknya kotip nih. Karena huruf kecil. Saya coba cek. Ya, maaf lah, manual. Ini udah, walaupun kecil hurufnya, tapi udah kelihatan email resmi nih. Kotip. Sunny. Ya, udah betul. Oke. Lock up aja dulu dengan akun-akun email lain. Kemudian, lo klik lagi linknya dengan email lo. Ya, udah betul. Email Anda. Torek. Ya, udah betul. Kayaknya gak ada. Udah betul, ya. Ya, tolonglah yang lain mulai dibuka email, Invitasi linknya yang baru ya. Maaf, yang pertama saya kirim. Lupa saya cantumkan Google Classroom-nya. Sekarang coba kita cek ya. Nanti disini Anda perlu untuk upload, ya. Upload PR. Atau upload jawaban kuis. Kalau seandainya Anda ikut kuis online, ya. Kuis online akan lebih sulit daripada kuis offline, ya. Soalnya akan lebih banyak, ya. Hitungannya akan lebih sulit. Ya, karena untuk mengimbangi usaha teman-teman Anda yang udah datang ke kampus, ya. Tentu harus saya hargai, ya. Tentu dengan berbagai masam keuntungan lainnya. Bisa aja ada bonus soal yang mudah atau tugas-tugas yang mudah dapat dilai. Ya, jangan. Jadi, saya ini tuh memotivasi Anda untuk datang ke kampus, ya. Bukan hanya datang, bukan hanya kuliah online terus-terusan, ya. Baru satu kejadian saya ini betul-betul saya alami semester lalu. Ada mahasiswa yang udah angkatan 2022. Prodinya gak usah saya sebutkan. Mau ke toilet tidak tahu, ya. Dari ruangan B101, ya. Sudah tahun kedua. Tapi begitu mau izin ke toilet, dia tanya ke saya, Pak, izin ke toilet? Ya, silahkan. Toiletnya sebelah mana, ya, Pak? Jadi mahasiswa. Sudah satu tahun, angkatan 2022, ke kampus, mungkin baru sekali-sekali itu. Atau dua kali, ya. Yang pertama mungkin gak perlu ke toilet. Yang kedua ke toilet, gak tahu. Dia tuh betul-betul luar biasa pengalaman saya yang berkesan, gitu ya. Jadi tolong, ya, adalah gunanya kita untuk mengerjakan dengan datang kuliah, ya. Sekarang coba, saya cek, ya, nanti 18.45. Ini saya sekedar mau cek, ya. Deadline-nya saya buat 18.45 hari ini. Ya. Kemudian saya sign kepada Anda. Silahkan Anda cek email. Kemudian respon, ya, jadi tolong untuk latihan download dan latihan upload, ya. Misalnya soalnya dalam bentuk docs, atau dalam bentuk pdf. Anda coba download atau baca, kemudian respon. Bisa di-upload atau bisa di-foto. Download dulu 5 docs-nya, kemudian isi file docs-nya. Kemudian download pdf. Dan upload. Ya, upload dua kali, ya. Upload docs yang sudah di-edit. Dan upload foto. Upload foto yang sudah di... Atau pdf, ya. Oh. Foto, foto. Jadi buka file, foto, kemudian upload. Ini untuk berlatih meng-upload foto. Ya, ini gak harus dikerjakan sekarang, tapi bagusnya sekarang, ya. Bisa dikerjakan latihan kapan-kapan, tapi jangan sampai tidak latihan. Semoga ada satu-dua orang yang bisa kerjakan hari ini, sekarang. Supaya bisa kita lihat contohnya bagaimana. Jadi kalau Anda sudah daftar, ini baru tujuh orang. Di kelas ini saya lihat, kelasnya harusnya jumlahnya ada tiga belas, eh lima belas. Lima belas orang. Lima belas orang mestinya ada semua. Silahkan saya beri waktu, ya. Selamat malam. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maaf pak izin bertanya saya kan agak mepet enrollmentnya kemarin jumat baru enrollment terus tadi sore saya cek puis baru di approve sekitar jam 3 jadi saya lihat saya belum ada di daftar punya pak Erwin udah ada email belum? email pewnya udah punya? iya saya belum dapet email dari kalau mau latihan oh belum dapet email? oke entar saya kirim iya belum pak entar 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 anda udah jadi anggota grup belum? grup kelas? belum ya? udah belum? belum coba seorang dari teman ini kelas bisa mungkin kirim link invitation di WA gitu ya di macaranya ya bisa kan? kirim pakai ke bisa gak ya? ke chat jadi nanti bisa gabung dengan temannya terus bisa dapet info ini link untuk email yang saya kirim ke coba klik ke google classroom ini anda sekarang ini itulah pakai email pribadi aja dulu tapi nanti begitu dapet email pew diganti oke people sudah bertambah masih 6 belum bertambah kelas worknya masih belum ada yang ngumpulin coba satu orang ngumpulin kalau satu orang ngumpulin saya saya lanjut gimana? ada yang coba gak? atau lagi semua lagi berdoa sambil sambil apa? sambil simultan nih bagi online kerjaan juga repotnya ini kuliah sambil mesin lagi jalan atau sepeda motor lagi di lampu merah gitu ya ini gak bisa ngapa-ngapain ya iya pak saya lagi shift 2 pak shift 2 ya ya ah itu satu orang udah ya syukur lah satu orang sudah handed in nah ini walaupun ini hanya simulasi anda sudah bisa lihat ya apa yang terjadi kalau anda ngumpulkan terlambat ya ini tapan ini kalau saya lihat ngumpulnya persis jam ntar ya si history tapan saya ngumpulnya persis 18.45 ya tapi udah terhitung late jadi mungkin saya tambah 1 menit aja ya 18.46 gitu jadi deadline-nya nanti kalau 45 masih online tapi 46 udah on time ini 46 late mending gitu sering kasusnya begini 1 menit dianggap late ya nah ini udah betul ya begini caranya nanti ya kalau ada soal nanti anda foto ini area Bimo sudah email yang bener atau masih yang lama nih kayaknya sudah yang bener pak oke oke ya itu lah jadi nanti kalau yang online ya kalau yang online begini cara mengumpulkan numpukan PR kalau yang offline itu ya langsung ke saya Bimo Bimo kok bisa ada dalam kurungnya ya oh betul ya bisa dalam kurungnya permisi ya bisa bisa di edit ya oke jarum-jarum oke gimana ada yang bertanya ya saya belum masuk classroom ya sir ya itu kan udah di chat udah saya kirim link ya oke baik sir di chat itu anda terima email gak dari saya belum sir oh yaudah baru juga anda baru lagi sir mungkin ya gak apa-apa saya kirim lagi ini untuk freddy nih freddy juga masih baru gabung ya jadi masuk ke Google Classroom kemudian lihat ya bernard deodatus ini saya kalau nama kecil kecil gini saya curiganya nah ini ya masih di bernard masih pakai email pribadi ya saya remove ya bernard cek lagi upload lagi remove sign up dulu dari email adres anda kemudian sign in lagi dengan email pu baru pakai ya freddy juga mungkin masih belum punya ya saya biarin tapi yang lain tolong pakai email pu ya itulah kira-kira ya di Google Classroom nanti kita makin kenal dan makin kenal karena tugasnya gampang hanya untuk cara mengoprexenya gampang hanya untuk upload file seperti ini jadi disini ada 4 orang bisa upload misalnya nanti bisa tanya ke 4 orang teman anda ini bingung misalnya ada upload jadi bisa dalam bentuk kertas bukan kertas jpeg gambar atau dalam bentuk dokumen pdf ya atau juga dalam bentuk docs bisa dilihat nanti saya bisa nilai oke ya itu dia ada pertanyaan untuk Google Classroom kalau tidak ada kita lanjutkan kuliah ke slide ke slide ya sorry sir sudah pakai email presiden belum ya sir yang di Classroom oke bentar ya saya cek dulu ya Bernard hmm target first Bernard argatama ya sudah ya sudah sudah terima kasih udah bisa coba-coba latihan ya nanti minggu depan ngumpulin PR udah pakai Google Classroom lebih lancar lagi ya oke itu dia ya yang pertama kemudian kita lanjut ya nah kuliah saya ini ya kuliah fisika slide ya sebenarnya udah ada semua disini ya fisika dari tahun ke tahun gak banyak berubah ya 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 jadi ya mohon maaf kalau slide-nya tidak banyak berubah juga ya ya karena rumus gak berubah gambar-gambar aja yang berubah dari gambar yang warna ini ke warna itu ya segala macam rumusnya gak berubah apapun gak berubah jadi ya yang penting sebenarnya latihan bagi mahasiswa ya sampai sekarang belum pernah ya belum pernah kuliah saya itu materinya terlalu sedikit jadi harus buat yang baru gitu misalnya ya kadang-kadang materinya malah sudah lebih dari cukup ya itu sebabnya ya untuk apalah saya buat slide baru yang hanya untuk mengubah-ubah posisi mengubah gambar ya anda kalau rajin ya tinggal buka slide halaman ini yang kebetulan masih terbuka ya suatu saat mungkin saya tutup karena mungkin kalau udah kelamaan gak lusi juga slide-nya kelamaan ya bisa lihat-lihat mata kuliah slide minggu depannya jadi gak harus tergantung materi dari minggu ini materi minggu depan bisa dilihat ya siapa tahu ada solusi-solusi PR disana ya jangan hanya tergantung dari yang saya fotokopi gitu ya selesai copy kan jadi kita punya slide untuk kelas ya kalau gak salah waduh bentar-bentar saya buka dulu ya saya belum buat buat shortcut-nya kalau gak salah slide anda itu disini ya slide-nya ini jadi ini slide kuliah nanti saya saya upload disini ya coba kita cek saya upload academy calendar saya upload ke sini silahkan anda cek udah ketemu belum academy calendernya academy calendar di folder yang kedua yang saya kirim folder kedua itu folder yang lecture material disini yang kenapa lagi cuma sebagian lagi cuma sampai disini aduh yaudah ya slides-nya dan ini saya copy lagi ini link yang perlu yang perlu untuk anda ya yang baru datang ya yang di sama sama yang di email kan ya kenapa link-nya sama kayak yang di email iya coba buka buka yang slides udah ketemu belum sudah muncul pak udah bentuk ya ini jadi nanti slide-slide saya saya kirim ke sini nanti slide-slide pengumuman-pengumuman ya pengumuman bisa aja seperti ini nanti bisa di google classroom atau bisa juga pengumuman disini ya pakai text editor mungkin saya saya bikin yang sederhana ya jadi kalau pengumuman nanti bisa di fisika ini saya tinggal saya tinggal memungkan disini announcement ya hello everybody kita start semester 2232 ya misalnya gitu ya saya post nanti kalau anda ada pertanyaan mau reply silahkan mau bikin komen bisa langsung disini mau pertanyaan apakah quiznya bahannya dari mana kemana misalnya atau ada apapun bisa komunikasi di google classroom langsung ya gak usah khawatir langsung bisa bales komen disini mestinya email anda akan anda akan dapat email ya ada pesan baru nanti tinggal reply atau baca pesannya itu dia jadi folder kedua sudah saya jelaskan folder untuk slide oke nah ini bahannya yang akan kita bahas nanti ya kita belajar matematika sedikit nah sebenarnya matematikanya ini kegunaannya nanti di tingkat-tingkat berikutnya untuk membuat kemampuan berhitung anda lebih kuat analitik anda lebih kuat kemampuan untuk mengingat aturan lebih kuat karena intinya kalau di pekerjaan juga seperti itu kan apa bedanya yang baru satu tahun kerja dengan sudah lima tahun kerja ya ingat semua aturan ingat semua hukum-hukum ingat semua kebiasaan mengoperasikan sesuatu di perusahaan sehingga unggul dibandingkan yang baru ya karena pengalaman mengerjakan yang sulit-sulit sebelumnya akhirnya begitu ada kasus baru bisa lebih mudah kemampuan analitik anda ya jadi banyak nanti analogi-analogi simple harmonic transverse logic dan segera macam transverse wave longitudinal wave gelombang-gelombang kolom law medan listrik dan lain-lain yang bisa terpakai analoginya di hal-hal lain berkurang satu hal meningkat di satu hal lain misalnya seperti itulah ya apa yang yang berhubungan misalnya kalau misalnya kalau rumus sebenarnya F sama dengan apa sebelumnya di visi kasat 1 F sama dengan masa kali percepatan ya sama dengan F per M misalnya ini yang mudah aja lah jadi kalau kalau masa semakin besar maka A akan semakin kecil kalau masa semakin kecil maka percepatan akan semakin besar nanti tiba-tiba ada ada analoginya dengan V sama dengan R kali arus sama dengan tegangan dibagi tahanan kalau tahanannya kecil arusnya besar kalau tahanannya besar arusnya kecil analogi-analogi seperti ini sebenarnya akan banyak berguna kalau yang satu faktor ditingkatkan satu faktor yang variable satu ditingkatkan yang variable lainnya kira-kira gimana maksudnya itu satu yang yang perlu ya hubungan antara variable ya seperti itu ya ini penilaian kuliah saya ya ya macem-macem komponennya ya jadi jangan diremehkan satu hal dengan yang lain ya karena penyesalan selalu datang belakangan ya karena yang dulu anda itu selalu pendaftaran ya kalau penyesalan belakangan ya kenapa gak bikin PR on time kenapa gak meternya persiapan kenapa gak kuis waktu itu datang ya kenapa gak hadir kenapa gak buat catatan ya jadi ya ini gak diulang-ulang ya mungkin saya beruntung-beruntung ya saya ulang satu kali dua kali tapi gak akan tiap minggu saya ulang jadi anda harus ingat dari sekarang jangan lupa-lupa kalau udah lupa ya ya repot ya ya kumpulkan bond belanja Alphamart setiap tanggal satu di tiap bulan itu mudah gak mengumpul mengerjakannya foto dan kumpulkan bond Alphamart setiap tanggal satu ada yang bisa bilang itu mudah atau sulit tergantung kalau gak belanja di Alphamart sulit juga sulit kalau belanja 2000 atau 5000 terus difoto kumpulkan bisa lah bisa ya sulit ya tapi kadang-kadang sulit juga ya males ya tapi kalau dibilang kalau anda yang mengatakan atasan anda kumpulkan foto Alphamart setiap tanggal satu kalau sudah bisa 12 bulan berturut-turut naik gaji 10% jadi lebih mudah ya jadi lebih semangat mengerjakannya setiap tanggal satu udah dikerjakan maka tanggal 31 atau tanggal 30 udah dikumpulkan ya kira-kira gitu ya ya bagi yang lupa-lupa ya saya yakin anda gak akan lupa karena udah masalah dengan pendapatan naik 10% tapi kalau masalah dengan fisika kuliah fisika ya mungkin banyak yang lupa karena memang malah bukan dibayar malah membayar kira-kira mungkin gitu ya saya gak tau jadi ada hal-hal detil jangan dilupakan kalau kalau dilupakan nanti ya logis sendiri kalau kehadiran untuk kelas malam kapan aja hadir boleh nanti saya cek misalnya hari ini saya cek perorangan hadir kapan kemudian saya tandainnya ade Lukman ada ade lupan nama panggilannya apa kalau ade lupan lupan pak lupan jadi sekarang yang saya panggil mungkin katakan hadir terus sebutkan nama panggilan ya adityas riski pertama hadir pak nama panggilannya adit oke adit ya thank you ya Arya Bimo Ukoro hadir ya Bimo maksudnya ya hadir pak Bimo ya pak Joko Gifari Arvananda hadir pak hadir Joko Joko Erlangga Pradipta hadir pak angga Habib Jenar Ramdani hadir pak habib pak habib thank you Imam Huseini Irfan Irfan Saputro hadir pak Irfan Irfan Isnu Winarto Isnu Khotib Anwatsani hadir ya hadir pak Khotib Muhammad Adiwi Bowo ada present Bowo beda-beda kan Rinaldi Arya Pratama hadir Ray nama panggilan Ray Ray Rian Nur Ramadan hadir pak adit Rian Rian Riz Kian Akbar Hadian Hardian Shah hadir sir nama panggilannya Riz Kian Riz Kian thank you Tafan Fatur Rahman nah ini nih Tafan hadir Tafan ya oke good ya 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 ada masuk ke sini ya saya saya belum saya belum ada di coba satu orang sebut namanya Nanang Febrianto Nanang Febrianto Febrianto ya panggilan Nanang ya boleh eh iya bukan bukan boleh anda yang biasa iya Nanang iya iya pak Nanang udah betul namanya ya udah betul yang satu lagi siapa Ashar Bernard Freddy Adityawan pak Ferry Adi Setiawan gitu ya Adityawan Adityawan pak Freddy pak F-R-E-D-Y Kira-kira gitu ya Nanti nak Nama panggilan Freddy pak Single D pak Satu D pak Oke Tadi siapa Bernard Deodatus Harga Tama pak Bernard juga Bernard Deodatus Harga Tama pak Harga Tama Maaf pak RD-nya diganti Tipe pak Oh ya Bernard pak Bernard Oke Oke Ya Ya Lampas orang Ya Oke Oke Lampas orang ya 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 Oke Oke Saya gak sejuk dulu Nanti malah ketahuan Dapurnya Oke Oke 18 orang Oke Oke Silahkan nanti Kalau Saya absen Tiba-tiba Saya tanya lagi Nanti di akhir kelas Kalau ada ya Ya Sebutkan namanya Ya Kalau Ya Ini kalau gak hadir Ya Mending Ya Kalau anda Tidak hadir sama sekali Tidak ada Tidak ada Kabar ya Berarti jadi absen ya Yang 6% nya bisa hilang Ya Tapi kalau anda Tidak hadir Sakit atau safe malam Anda kasih kabar ya Saya Berikan izin Tanda izin Atau permission Dan Di push itu Dianggap hadir ya Di push dianggap hadir Jadi gak mengurangi nilai Jadi kalau tidak hadir ya Mending Kasih kabar Kasih kabar Sif Sif malam Atau ada Acara keluarga Atau yang lain-lain Itu dia untuk Attendance Ya Kemudian Ada catatan Nah ini Catatan Karena Jaman sekarang Saya gak yakin Orang itu Dengan mendengar Dan melihat Saja cukup Karena udah mendengar Melihat Jam 9 lewat 1 Atau jam 1 menit Saya sudah kuliah Bakal lupa ya Jadi saya Ada Karena Kalau cuma dihimbau Ya tidak ada Karena ada Dilaksanakan Ya Himbauan Ya Ya terpaksa Saya masuk Bukan terpaksa Jalan yang Saya ambil Adalah Mengasukkan catatan Kedalam Komponen penilaian Ya Jadi Istilahnya Kita sama-sama Win-win solution Ya Anda buat Catatan Dapat poin Saya senang Karena Anda buat catatan Anda gak buat catatan Saya juga senang Karena nilai Anda Saya kurangi Dikurangi Dikurangi 8 poin Ya Lumayan Daripada Kasih 100 Mending Kasih 92 Kira-kira Jadi Bisa-bisa Atau dari 85 Harusnya 85 Dapat A Berkurang 8 Jadi 77 77 itu Jadi B plus Ya Win-win solution Juga ya Anda juga senang Gak buat catatan Tapi nilainya Mungkin jadi rendah Ya Anda buat Optimasi lah Kira-kira gitu ya Ya Catatan itu Diharapkan dibuat Ya Jadi Gimana caranya Anda buat catatan Tulis lah Ya Ada slide tulis Waktu saya Berdiskusi Anda Langsung buat di kertas Ya Di buku catatan Anda tulis Dan kemudian ini Harus Di upload di Google Drive yang Sudah saya Sebutkan Ya Di Google Drive yang sudah Saya sebutkan Jadi Nanti Anda Buat foto Dan di upload Perhalaman Ke folder ini Ya Ya Buat foto Upload perhalaman Coba kita buka Foldernya Ya Folder Slide Bukan Notes Ya Jadi di folder Notes ini Anda yang sudah punya linknya Bisa buka Ya Ya Ini folder Notes nya Silahkan Buat Folder Dengan Student ID Kemudian Kemudian Student Name Student ID Kemudian Student Name Kira-kira gini ya Misalnya Sekian-sekian-sekian Tafhan Misalnya Sekian-sekian-sekian Bernard Ya Silahkan Anda buka linknya Sudah dapet ya Linknya di chat Anda buka Dapet Foldernya About folder About folder Sekian-sekian misalnya ya oke area bimbo udah dapet ya area bimbo oke ya kira-kira gini jadi kalau saya buat ya itu tadi ya jadi anda sudah buat folder coba upload foto misalnya kertas yang ada di depan anda sekarang anda upload misalnya latihan aja ya itu latihan untuk upload catatan nanti yang datang kelas offline untuk ujian offline atau kuis offline anda boleh bawa catatan sebanyak-banyaknya ya jadi itulah untungnya bikin catatan nanti kalau soalnya kira-kira mirip dengan catatan kan bisa bisa belajar ya bisa dapet keuntungan ya itu untungnya jadi buatlah ya gimana untuk kehadiran offline itu bisa di satu minggu gitu gak kalau kalau offline nya sayang sekali sesuai jadwal ya jadwal kita sekarang ini ya hari Senin jam sekarang di lantai 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 2 bentar ya di slide bentar kita ruang kuliahnya ada disini gedung B gedung B lantai gedung B 2 102 B 102 jadi gedung di belakang ada gedung kuliah nah ini kan gedung kuliah ruangan 102 anda belum pernah ke kampus ini siapa nih belum pernah ke kampus yang sambing lapangan bukan set iya sambing lapangan basket anda siapa namanya Tavan set Tavan udah udah dari semester lalu atau baru sekarang semester lalu ya udah dari semester lalu udah berapa kali ke kampus 2 3 kali sejak September gitu iya ada 2 3 kali mending ya 2 3 kali mending ya ya iya jadi ya kalo kalo udah kuis biasanya umumkan 1 minggu sebelum gitu ya jadi anda udah bisa atur jadwal tapi kalo gak bisa terjadwal ya terpaksa anda ambil ujiannya ujian online ya kelasnya juga jadi gak maksimum karena ya saya hanya Google Classroom eh Google Meet tapi kan slide dan slide mungkin bisa ya tulisan di white di glassboard gak begitu jelas gitu sih kerugiannya ya bagi yang tidak hadir ya jadi mending hadirlah ya nanti saya selesikan berapa kali perlu hadir gak banyak sebenernya ya gak banyak ya jadi kalo udah bisa kita lanjut dulu ya ini kalo ini udah bisa gimana udah bisa upload foto misalnya satu nah udah bisa ada bagus tes misalnya kayak gitu lah nanti ya jadi anda kalo kalo ini tapan gak ada gak apa-apa gak ada masalah mesti bisa lah generas milenial gak bisa foto-foto ya udah biasa lah ya ya ada yang udah upload foto selain itu ya udah udah beres ya Irfan udah bisa kalo ada yang gak bisa tanya Irfan atau Bimo ya itulah ya jadi nanti catatan anda buat lah anda anda upload disini ya ya mau gak mau catatan itu ada unsur kuantitas juga ya jadi kalo kuliahnya dua setengah jam mencatatnya setengah halaman ya antara tulisan anda kecil mikro atau nulisnya hanya di awal atau di akhir ya ya 2 jam 2 jam seperempat ya gak mungkin catatannya hanya sedikit ya pasti lebih dari satu halaman jadi jangan jangan terlalu sedikit kalo nanti kelasnya ada sampai satu semester ada berapa kali ya bisa kita bayangkan ya berapa catat berapa jumlah halaman yang wajar gitu ya sama seperti berlangganan internet ya FUP Fair Usage Policy gitu ya dan juga ada F FPNP Fair Page Number Policy ya yang fairnya kalo mencatat normal berapa gitu ya 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 kebanyakan dipakai ya kecepatan menurun ya kalo di saya malah kalo terlalu sedikit di upload ya nilai menurun ya kira-kira gitu ya seperti itu ya 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 kemudian kemudian jangan di upload 1 hari sebelum ujian jadi saya minta anda upload di 4 hari berbeda sebelum UTS dan 4 hari berbeda sesudah UTS anda bisa bayangkan ya apa maksudnya 4 hari berbeda 4 hari berbeda ini saya jelaskan ada yang nangkap nanti ada yang juga lupa ya tapi itu resiko ya kalo yang yang gak menangkap gak membuat catatan ya inilah waktunya untuk belajar nanti ya kalo 4 hari berbeda itu kalender yang berbeda ya tanggal 8 9 10 11 itu 4 hari tanggal 8 16 22 30 itu 4 hari ya 4 hari berbeda di kalender tanggal 8 1 2 3 itu juga 4 hari berbeda jadi terserah anda sebenarnya yang penting jangan cuma ingat fisika 1 hari dalam setengah semester ya ingatlah fisika kuliah yang penting ini yang sangat berguna untuk masa depan anda semua ya minimal 8 kali sehari ya 8 kali dalam 1 semester jadi 4 hari sebelum UTS di upload ya upload 2 foto upload 3 halaman upload 1 halaman udah dihitung sesudah itu sesudah UTS upload lagi 5 halaman 1 2 10 gitu ya beres ya itu nilainya akan lebih maksimum dibandingkan banyak halamannya 20 halaman tapi di uploadnya 1 hari sebelum UAS ya tetap juga rendah ya bukan hanya jumlah tapi juga nanti isinya saya lihat dan kemudian harus dikerjakan di 8 hari berbeda jangan kumpul-kumpul di satu hari yang yang sama ya udah ngerti kira-kira ya ada yang belum mengerti? saya random cek ya Ade Lukman coba kasih contoh 4 hari berbeda di bulan maaf pak perlu diulang juga pak saya belum mengerti oh 4 hari berbeda kalau anda udah upload di Google Classroom di anda upload di sini ya ini udah kelihatan nih 7, 4, 6 ya 7, 4, 6 besok anda upload ini udah jadi Monday 7, 4 7, 16 kemudian yang masuk itu hari Selasa sesuai jamnya ya kira-kira gitu jadi nanti ini sama seperti file Google Classroom yang file file mana Google Drive saya coba buka Google Drive saya mana yang ada yang misalnya nih ya materi sosialisasi kan udah tanggalnya kan 27 Maret 10 Maret 17 Maret 10 Maret jadi kelihatan beda-beda tanggalnya ini yang saya hitung jangan jangan di upload cuma di satu hari yang sama tapi uploadnya harus di berapa hari yang berbeda ini ada berapa hari berbeda nih di saya Ade Lukman di slide saya nih yang anda bisa lihat ada berapa hari berbeda di screen di screen halo ada yang Lukman itu untuk pengiriman laporan atau gimana Pak upload catatannya di upload catatan di foto kemudian di upload oke baik sekarang kalau ini sekarang anda dari daftar ini anda lihat ada berapa hari berbeda oke baik Pak saya bertanya saya mengharapkan jawaban dari angka-angka yang ada disini yang saya tunjukkan dengan kursor ini ada berapa hari berbeda disana empat hari Pak iya empat hari ya delapan dua tujuh banyak dihitung satu tujuh belas dihitung satu sepuluh dihitung satu jadi ada empat hari betul ya jadi ini contohnya empat hari berbeda ya udah betul jadi nanti anda tinggal upload disini empat hari berbeda oke oke jadi nanti empat hari berbeda sebelum UTS empat hari berbeda sudah UTS deadline-nya satu hari hari minggu sebelum minggu UAS hari minggu sebelum minggu UAS UAS kita itu nanti ada kalian bisa lihat ya jangan keburu mikirin ya semoga kita jangan keburu mikirin liburan di bulan April ya karena baru selesai liburan tapi inilah kita Januari mulai kuliah mid exam disini kemudian kuliah lagi ada Idul Fitri baru kuliah lagi dan UAS nanti deadline-nya di tanggal 12 Mei ini jadinya ya jadi tolong anda perhatikan detail ya ini yang saya katakan jangan kadang-kadang informasi gak berulang-ulang ya jadi kalau cuma sekali di diperhatikan ya 12 Mei ini adalah deadline untuk mengumpulkan catatan ya kira-kira gitu ya kumpulkan dengan aturan seperti ini ya jangan mengumpulkan dalam PDF ya PDF itu gak jelas berapa jumlah halamannya ya ada yang 1, ada yang 10, ada yang 100 ya mending di dalam bentuk gambar atau image ya jangan buat subfolder week 1, week 2, week 3, week 4 jangan ya jadi langsung di folder itu anda buat catatan ya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan selanjutnya ya nanti akan diurutkan berdasarkan hari upload yang gak ada masalah dan deadline-nya 12 Maret di 20 Mei 2024 ada pertanyaan? sampai sekarang? kalau cuma 1 image paling mau 1 halaman atau 2 halaman? 1 image ya gak apa-apa 1 image bikin 1 halaman jangan 2 halaman ya di halaman buku anda 1 image 1 halaman ya jadi kalau ada 2 halaman ya difoto 2 kali upload gitu oke? bisa ya? bisa ya ya masalah kota ya di kantor kalau memang gak mau pakai kota pribadi ya ke kantor dulu baru foto di foto di rumah upload di kantor gitu itu gimana ya gimana caranya gimana? ya kalau misalkan ada misal kita mau izin atau ada keperluan gitu kita via email atau langsung jabri aja sih? ya email aja di email di email ada kagetan ini ya walaupun saya gak balas itu pasti saya baca ya jadi jangan jangan merasa ada yang lain-lain ya kenapa gak dibalas emailnya gitu ya misalnya Imam Hussein ini udah permission udah langsung saya buat permission misalnya seperti ini ya jadi minggu depannya kalau anda merasa minggu lalu izin bisa cek saya ini warnanya apa ya warnanya kalau warna merah berarti dianggap alpha tapi kalau warna-warna lain warna oran atau warna kuning dianggap sakit atau dianggap izin ya jadi dianggap hadir nanti anda cek aja tiap gak mungkin gak tiap minggu absen ya jadi begitu hadir-hadir sambil anda lihat di screen status di minggu-minggu sebelumnya bagaimana gitu ya kehadirannya ya kira-kira gitu ya ya ada pertanyaan lagi baik kalau tidak ada pertanyaan ya ya kita lanjutkan jadi ini kembali ke komponen nilai ya sudah attendance jelas ya kehadiran jadi kalau hadir 16 kali itu 100% dapat bila 100 kontribusi 6% catatan maksimum 8% kemudian pekerjaan rumah ya tolong dikerjakan pekerjaan rumah ya nanti pekerjaan rumahnya saya share di google classroom ya anda upload lah pekerjaan rumahnya itu sesuai deadline dikerjakan sesuai deadline ya gotong royong gak apa-apa pekerjaan ya mengajakan PR tapi jangan satu menggotong yang lain meroyong ya karena nanti begitu ujian langsung ketahuan yang ngerti yang ngerti yang enggak ya enggak ya 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 begitu ya jadi ya jangan sampai nilainya drop terlalu jauh kalau nilainya gak terlalu jauh ya tentu ya saya juga bisa banding-bandingkan dengan teman anda yang lain bisa ditambah ya tapi kalau nilainya udah drop terlalu jauh karena tidak persiapan ya mau gak mau harus dapat nilai nilai tertentu ya seperti itulah harus berjuang ya jangan ya paling enggak di kelas saya gak ada rumus minimal C karena mahasiswa kelas malam ya semua dapat nilai kayak karena hasil perjuangannya kira-kira seperti itu ya jadi PRnya nanti tolong dibuat seperti ini di kertas A4 kertas A4 jadi ya biar seragam lah ya pakai kertas A4 kemudian difoto ya kemudian bikin bikin kop surat seperti ini ya fisika fisika 2 nomor 6 nama student ID ya angkatan terus dijawab ya kemudian difoto di upload ke Google Classroom tolong di upload on time ya satu hari sebelum kuliah paling lambat ya at the latest jadi kalau kuliah kita ini hari Senin 1 hari sebelum hari Senin adalah hari Minggu itu paling lambat di submit di hari Minggu tapi bukan berarti tidak boleh submit hari Jumat atau hari Kamis ya bisa aja submit di hari hari tersebut tapi untuk Anda IIN ya deadline nya satu hari sebelum paling lambat minggu tengah malam ya untuk IIN paling lambat Senin tengah malam ya Senin tengah malam ah ya itu gak salah kelas IIN ini karena baru besok pagi ya ya kalau on time akan dimilai kalau terlambat ya akan nilainya rendah ya mungkin kalau udah berulang-ulang ya nilainya kalau buruk sekali mungkin di discount jadi 70 atau 50 gitu ya akhirnya gitu ya oke kemudian di kuliah kita ini ada tiga quiz ya tiga quiz tiga quiz jadi ada tiga quiz nanti dua terbaik di diambil ada kesempatan tiga kali nilainya kalau nilainya 100 kemudian 0 kemudian 100 nanti diambil dua terbaik ya 100 dengan 100 diambil terus dibagi dua nilainya 100 nilainya dibuang ya itu dia jadi kalau absen di satu quiz ya masih gak ada masalah tapi jangan sampai absen di dua quiz satu tiga quiz ya nilainya jadi rendah harus secepatnya minta make up ya make up quiz tolong jangan sampai mengharapkan saya mengontak anda gitu ya harus anda yang datang terus bilang saya butuh make up quiz dan saya bisa kerjakan di hari ini seperti itu ya jangan sampai lebih dari satu minggu karena di minggu berikutnya saya udah diskusi kunci jawabannya dengan teman-teman anda yang lain kalau anda minta make up quiz sesudah satu bulan wah kunci jawaban anda udah tahu enak benar nanti ya tinggal dikerjakan dapat nilai bagus ya itu untuk dihindari jadi jangan sampai begitu ya tolong satu minggu aktif lah ya satu minggu begitu gak hadir kemudian anda tahu dari teman anda ada quiz ya ditanya ya tanya ke teman apa yang terjadi di kelas kemudian minta ke saya jadwal ya yang repotnya sering ya mahasiswa mungkin pengalaman saya semua terlalu mahasiswa kelas pagi dia udah izin di minggu yang satu kenapa karena ada acara di Jakarta seminar di minggu berikutnya ada quiz alasannya pak mohon maaf saya gak bisa menjawab pertanyaan yang materi ini karena saya ikut seminar ke Jakarta nah ini yang gak boleh ya kalau anda tidak hadir bukan berarti materi yang udah diberikan itu gak akan ditanyakan ya itu justru semua siap ya semua materi harus anda siapkan ya kalau gak hadir harus akselerasi percepatan untuk mengejar yang sudah lewat kira-kira seperti itu ya jangan didiamkan ada yang bertanya nih kalau ada bunyi seperti itu apakah ada yang chat nggak oh kelas offline-nya nanti saya jelaskan oke bentar ya kelas offline-nya gak tiap hari nah ini kira-kira nih jadi kelas offline-nya tanggal 29 Januari ya tanggal 29 Januari misalnya kuis pertama terus nanti kalau sesuai jadwal tanggal 26 Februari waktu UTS mid kemudian tanggal 18 tanggal 18 Maret 4 dan tanggal 22 ini tentatif ya nanti lihat jadwal ya tapi kira-kira ini lah anak hanya perlu lima hari anak hanya perlu lima hari untuk datang ke kampus ya lima hari datang ke kampus izin berlanya pak boleh pak? ya ini kali yang offline itu kan mohon maaf saya kan belum disini di tanggram pak jadi kemungkinan kalau di weekdays kalian kan gak bisa datang apakah pada saat kelas offline saya bisa join online juga pak? atau gimana? ya ya kelasnya tetap online bisa walaupun gak maksimal ya saya lebih perhatikan nanti ke kelas yang yang hadir ya jadi kalau ada suara kurang jelas catatan kurang jelas ya mohon dimaklomi ya oke makasih pak ya boleh mohon terus boleh tapi ya itu dia risikonya ujiannya lebih sulit ujiannya lebih sulit maaf mau tanya tadi kan sempat upload tugas di jam 45 sekarang saya mau upload gak bisa ya ternyata ya alasannya apa ya? kenapa yang gak bisa? alasannya apa? siapa anda? bisa saya coba cek namanya? missing Irvan Sabudro bukan disitu yang di kelas yang di kelas oh ntar ntar people kelas ntar ianya sekedar kita hati ntar 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 kenapa anda? ntar 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 Dia upload fotonya. Anda harus buka, kemudian mengupload. Udah diupload belum sama Anda? Kirvan. Missing kayak gitu, gak bisa. Missing itu artinya belum ngumpulkan, bukan gak bisa. Missing itu artinya belum mengumpulkan. Jadi Anda harus ngumpulin, baru bisa. Harus turn in kayaknya, Mas Ifat. Kenapa? Kayaknya ada tombol turn in, Pak. Oh, turn in. Mungkin-mungkin, bentar, 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 bentar. Iya, ada tombol turn innya, harus diklik. Iya, di Mas Irvan ya, Pak? Iya, betul. Saya lihat Max-nya. Bentar, edit in, edit in, Irvan, Irvan. Tapi Irvan ini, kalau misalnya saya lihat di sini, ya. Gak bisa kelihatan. View submission. Nah, ini. Bentar, bentar. Terbukti nanti di sini. Nah, ini belum ada sama sekali. harus upload dulu. Saya coba dulu, Pak. Eh, coba lah. Di foto, kemudian turn in. Jangan lupa submit atau turn in. Klik turn in. Saya lanjut dulu ya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Ya, gak ada ya. Ada satu jam untuk aturan, gak apa-apa. Nanti materinya Anda bisa belajar sendiri. Ya, mungkin ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi, quiznya top three ya. Ada tiga kali quiz, tapi dua terbaik yang diambil. Nanti juga, yang kuliah online, ya soalnya tercet, ya harus dipersulit. Kenapa? Karena internet dalam genggaman, kan? Dunia dalam genggaman. Jadi, begitu ada soal yang di, ya bukan, ini kelas pagi ya. Saya kan bicara kelas pagi. Kelas pagi tuh, kalau soal yang dipikir pertama, bukan kerjaan soalnya malah ya. Coba ketik lagi soalnya di Google ya. Lihat, lihat jawabannya gimana ya. Ya, itu gak benar. Ya, itu gak bisa dihindari, karena online ya soalnya dibikin banyak. Waktu dibikin sedikit, atau ya kira-kira gitu ya. Jadi, tantangannya harus dibuat sama dibandingkan temen yang udah hadir, harus ngerjain dengan tangan kosong, dengan tangan hampa ya. Antara Anda dengan bersenjata, ya dengan senjata. Ya, kira-kira gitu. Ya, itulah dia. Ya, jadi, kuliah mid, bahannya setengah semester, 1-7, nanti kuliah final, bahannya semua, dari awal sampai akhir. 1 sampai 14. Ya, itu makanya persentasenya lebih besar yang di final 36. Dan di mid, ya itu 26. Betul? 36 itu final ya. Di mid-nya 26. Itulah dia. Maaf Pak, lagi-lagi boleh ya Pak? Ya, ya. Pak, tadi kan kuis, di bidang kalau offline kan ada waktunya sempit sama soalnya banyak. Umpama kita melewati batas waktu, apakah itu nilainya 0, atau dikurangi aja gitu Pak? Ya, nanti di batas waktu ada ada aturannya ya. Ada ada pengurangannya. Ya, kalau pengurangannya masih 5 menit, 10 menit ya, saya juga ngerti itu karena mungkin koneksi jelek gitu ya. Koneksi jelek bisa jadi ya. Tapi kalau lebih telatnya 30 menit, itu artinya ya mohon maaf ya, banyak yang penyebabnya adalah nunggu teman selesai jawaban dulu. Teman selesai jawaban, kemudian dapat WI dari teman, nah ini yang dikerjain lagi ditulis lagi, tambah lagi mikir, baru upload ya, itu dia kejadian ya. Jadi nanti saya buatkan tabelnya ya, kalau terlambatnya masih 5 menit, it's okay ya. Terlambat 10 menit juga mungkin pengurangannya kecil, tapi kalau udah terlambatnya 15 menit, 25 menit, 35 menit itu ada pengurangannya. Seperti itu. Kalau ya, Anda bisa juga sampaikan ini, ada masalah begini, internet segala macem, ya bisa saya coba pertimbangkan ya, kalau memang udah terbukti ada hal-hal lain. Tapi, kalau standar ya begitu, jangan sampai terlalu banyak. Ini dia, sebenarnya COVID udah berlalu ya, harusnya udah mulai ke offline ya, tambah lagi nanti angkatan 2024, kelas malam juga udah harus pakai bahasa Inggris. kalau berdasarkan kebijakan sekarang, nggak tahu pelaksanannya jadi atau nggak di bulan September. Jadi, tantangannya udah banyak sebenarnya, jadi, udah harus kembali ke offline sebenarnya kita nih. Tapi itulah, kelas malam masih kebanyakan online. Ya, itu dia. Oke, itu dia. Ya, apalagi, PowerPoint akan diberikan, nanti di folder-nya udah saya berikan, kemudian slide sudah, kemudian itu sudah, dan satu lagi bit paper ya. Saya udah bikin link bit paper, itu untuk catatan kuliah. Ya, selama kita kuliah online, bit papernya akan pakai itu, ya, misalnya bit paper untuk physics 2. Kita coba buka link yang saya berikan. Bisa buka ya. Jadi, bisa lihat catatan sehari-hari yang kita buat. Misalnya, disini saya... Sorry, jemputannya, saya cuma bisa akses Google, kayak, tadi ya Google Drive, segala macam itu, pakai email kampus doang ya, saya? Oh, enggak. Soalnya, barusan saya sempat coba, saya buka yang Google Drive itu, tapi pakai akun email pribadi, itu ditolak, saya buka aja. saya buka aja. Bentar ya. Sementara, boleh lah. Masalah. Slides. Bisa. Coba lagi ya. Saya mau bertanya. Slides dan notes saya buka untuk untuk semua. Tapi jangan anda ubah-ubah folder teman anda ya. Ya, itu semuanya. Jangan ubah-ubah ya, jangan saya mau ubah folder teman ya. Sudah. Sudah, sudah kita coba. Kalau ada masalah, info lagi ya. ya itu. Untuk ini, ini sudah dia masuk lagi ini. Ya, sudah bisa. Jadi, sudah bisa ngetik, sudah bisa menulis begini. Ada soal bisa bantu jawab ya. Ya, gitu ya. Ya, kalau mau jawab bisa, misalnya bisa ya. Oke. 10, 2, tambah 10, 2. Sama dengan. Coba siapa bisa jawab. wah, salah itu. Kalau ngapus, gimana sih? Z, Z, Z itu undo. 10 basis 2, tambah 10 basis 2. Mungkin ada yang kau ya. Mungkin belum belajar ya. Tapi di digital system masih belum belajar semester lalu. Minimal. Ini basis 2 ya. Bukan 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. Kalau 10 kuadrat tambah 10 kuadrat, betul. 200. Masih salah juga ya. Jadi, 10, 10 ditambah. 0 demi 0, 1 tambah 1, jadi 0, 1. Ya, 1. 1, 0, 0. 1, 0, 0 basis 2. Ini dia menurut. Oke. Latihan. Ya, itulah. Bisa interaksi kita. Terus Anda bisa lihat catatan minggu lalu, pembahasan minggu lalu yang yang sudah saya tulis ya. Bisa dipindahkan ke kertas untuk bahan bahan catatan dan lain-lain. Yang dipertukan sebenarnya adalah niat ya. Prioritas dan niat. Semua sudah ada. Sarana-prasarana di zaman kita sekarang semua sudah ada. Tinggal masalahnya. Ada niatnya enggak untuk untuk mengerjakannya. Itulah yang kita kadang habis setiap hari. Oke. Itu semua. Jadi, sudah kayak kirim informasinya. Jangan sampai hilang ya. Di save, di folder tertentu, di segala macam. Sama seperti tugas tadi tuh. calvomer, foto bond, dapat naik gaji 10%, pasti semua mau mengerjakan. Ya. Cuma ini, apakah peringkat tugas saya di bawah kenaikan gaji 10% atau di atas? Nanya ya. Akan dibuktikan di bulan Mei. Di bulan Mei 2024. Ya, kita lihat. Saya yakin itu di bawah. Ya, karena ya. Ya, yakin di bawah. Lebih menarik kalau kenaikan gaji. gaji, ya. Seperti itulah kira-kira ya. Oh, saya tanya lagi. Sudah jelas. Lanjut ke mana lagi itu? Ke slide ya. Slide ya. Oke. Ya, inilah. Kira-kira bagaimana mendapatkan nilai bagus di kelas saya ya. Kerjakan PR sendiri. Terus kalau ada pertanyaan seperti tadi di Google di Bit Paper Anda langsung jawab. kalau ada pertanyaan Anda jawab. Lama-lama kan saya lihat ini yang menjawab siapa. Oh, ini. Oke, ya kan. Saya berikan satu ekstra poin. Saya berikan satu ekstra poin, dua ekstra poin. Nanti bisa membantu nilai nilai Anda. Kalau ada pertanyaan terus kirim email untuk menjawab. Kenapa gak dikerjain? Misalnya tentukan titik pertengahan antara Jakarta dan Bogor yang persis di tengah. Yang bisa menjawab kirimkan via email. Ya itu silahkan Anda cobalah dengan metode Anda ya. Dengan metode ini dan metode itu titik tengahnya ini. Alasannya ini. Kirim via email. Nanti bisa dapat poin tambahan. Yang akan berpengaruh. Ya karena perbatasan nilai itu kan rapat ya. Bisa jadi B minus jadi B, dari B jadi B plus, B plus jadi A minus, segala macam. Jadi jangan sampai nyesel. Kesempatan ada tidak digunakan. Kemudian jangan lupa belajar juga. Ini latihan. Ini saya ulang-ulang. Semoga angkatan Anda mengerjakannya. Seluruh kelas mengerjakannya. Pelajar lagi di rumah. Karena fisika bukan state filosofi. Kalau state filosofi langsung kita tahu. Sila keempat apa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kewijak, kesanaan, dalam permusawaratan, perwakilan. Langsung tahu ya. Karena udah kita tahu sehari-hari berulang-ulang interaksi ya jadi hafal ya. Tapi kalau fisika bila percepatan adalah 2 meter per detik. percepatan adalah 2 meter per detik kuadrat dan V0 adalah 4 meter per detik. Berapa kecepatan sesudah 5 detik? kecepatan awal 4 meter per detik percepatan 2 meter per detik kuadrat. Berapa kecepatan sesudah 5 detik? Wah ini saya lapor Pak Johnny nih kalau Anda nggak bisa jawab ya. Ini tolong kelas ini yang nggak bisa jawab diturunkan nilainya 1 level soalnya nih. Ayah adik mau jawab Lisan bila kecepatan mobil 4 meter per detik kecepatan sekian berapa kecepatan sesudah 5 detik? Waduh yang ikut kore fisika satu angkat tangan gitu masa 20 jawabannya? 20 kecepatan awalnya 4 meter per detik kemudian dia semakin cepat 2 meter per detik kuadrat berapa kecepatan sesudah 5 detik mengalami percepatan 8 14 meter berapa 14 meter per second iya betul ya karena rubusnya V sama dengan V0 tambah AT gitu ya sama dengan 4 tambah 2 kali T nya 5 gitu ya sama dengan 14 4 tambah 10 ya sama dengan 14 ini contohnya nih contoh bahwa fisika itu bukan state philosophy yang langsung ngerti langsung hafal kalau gak dipelajari gak coba diingat ya lupa ya lupa ya kira-kira gitu ya untuk anda yang udah jawab saya prediksi nilai fisika satunya bakal bagus ya udah kemarin belum fisika satu udah belum ya jadi masih ya mungkin masih kalau belum masih bisa itu lagi doakan ya kalau udah keluar ya tinggal diterima ya tapi ya kita lihat nanti ya silahkan lihat saya yakin yang bisa jawab itu bakal ya datang bagus masih ingat rumus-rumus ini di tangan kuliah semester lalu ya itu dia oke itu saya lihat apalagi yang lain oh ekstra ekstra point ya misalnya ya saya jelaskan lagi ekstra point ya jangan sampai hanya satu orang itu aja yang yang dapat ekstra point yang lain merasa ah tidak apa-apa ya silahkan anda dulu silahkan anda saja saya gak penting gitu loh nanti begitu di di semester akhir nilainya kurang gimana ya misalnya gini ya ini nama anda saya copy kesini ya nama saya ubah dulu tanpa frame jadi misalnya hari ini Lukman dapet dua poin ya terus berikutnya Lukman dapet satu poin lagi kemudian Bernat dapet satu poin misalnya ya nanti dicatatkan ini akan saya catat tiap minggu langsung ketahuan nih Lukman di akhir semester dapet tambahan tiga poin Bernat dapet tambahan satu poin ya akhirnya nilainya misalnya Lukman dapet 82 ditambah tiga jadi 85 harusnya A minus jadi A gitu nambah nilainya langsung ya langsung bertambah jadi aktif lah ya kalau dikasih kesempatan jawab kalau ada email dikerjakan ya jangan bilang gak usah gak usah tiba-tiba hilang kesempatan dapet 5 poin bisa 5 poin bayangkan lah 5 poin itu kan udah berpengaruh salah masih mending disuruh ulang gak ada yang gak ada pengurangan nilain nilain tuh gak ada yang negatif nilainya itu selalu kalau paling serendah tuh 0 kalau jawaban ada salah 0 saya minta perbaiki dibetulkan lagi dibetulkan lagi ya kalau udah 2 kali 3 kali dibetulkan ya masa gak saya kasih nilai 1 masa gak anda gak betul sesudah berapa kali koreksi dimanfaatkan jadi begitu nanti nilainya di akhir semester ini akan membantu ya extra point ya jangan disiasiakan ya kira-kira itu ya untuk aturan di di kelas kita detil ya tapi saya rasa perlu ya biar jangan sampai nanti ada yang tidak jelas pasti masih ada yang tidak jelas kalau anda tidak jelas buka lagi slide pertama nanti ya ada semua disitu anda bisa pelajari ya kembali kembali jangan jangan mengharapkan teman anda yang mengingatkan harus anda yang buat catatan buat folder di hp anda atau folder di laptop anda untuk hal ini yang penting mempengaruhi nilai ya buka folder 2022 232 untuk semester ini untuk setiap mata kuliah yang informasi pentingnya ditulis disitu biar nanti di masa-masa berikutnya bisa dibuka ya itu dia terakhir ya ada pertanyaan umum sorry jangan tanya saya ya tadi kan di tugas itu ada mempunyai panget kertas A3 itu yang yang polos atau 4 yang polos atau kita punya buku nih kita foto di kerjaan tugas misalkan di buku tersebut bisa apa cuma bisa di HVS kosong itu aja mending di kertas HVS karena nanti kalau buku catatannya syukuran HVS mesti mending ya nanti kalau buku seperti itu bakal 2 halaman 3 halaman itu sudut lagi jadi satu lembar bisa di pakai kertas HVS yang sebenarnya oke baik ya ada masalah ya kalau kertas HVS ada kan ya minta izin ke personerian satu lembar atau kalau mau di kampus juga banyak sekali sebenarnya kalau HVS bergaris boleh sir boleh yang penting bergaris karena kalau besar nanti materinya yang ditulis bahkan lebih banyak dan gak harus 2 halaman kalau 2 halaman nanti ya fotonya harus dibikin 2 halaman terus jawabannya tersebar-sebar gitu jadi kalau jawabannya di satu halaman mudah lebih baik ya bergaris boleh atau apa menurut yang penting ukurannya sebesar kertas A4 ya oke oke kalau gitu tidak ada kita lanjutkan ke kuliahnya kalau tidak ada ya ya simple harmonic motion kita akan belajar mengenai gerak harmonik sederhana ya kalau bahasa inggris selalu dibaca dari belakang diperjemahkan ke bahasa Indonesia gerak harmonik sederhana gerak harmonik sederhana itu contohnya seperti ini ya yang mengikuti gerakan sinusoidal ya misalkan ada bandul ya bandul itu bergerak ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan ya ada saatnya dia ke paling kanan ada saatnya lagi ke paling kiri ke kanan ya itulah namanya contoh gerak harmonik sederhana ya gerak harmonik sederhana itu punya satu periode periode itu waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke tempat itu kembali ya pada fase yang sama katakan lain ya dia disini di titik nol sedang bergerak ke kanan berapa waktu untuk sampai ke titik ini kembali ya itu titik yang ini titik yang ini betul di titik nol tapi fasenya berbeda keadaannya berbeda yang ini sedang bergerak ke kiri yang ini bergerak ke kanan kanan kiri kanan inilah periode satu periode dari disini sampai kesini dihitung waktunya oh itu namanya periode ya berapa periode pemilu siklus pemilu berapa periode 5 tahun berapa periode 1 tahun Pluto Pluto berapa lama Pluto mengelilingi matahari ya kalau kita cek nanti itu sekitar 90 tahun ya jadi Pluto itu bumi udah berputar 90 kali Pluto baru berputar 1 kali ya maaf saya penasaran jadi Pluto revolution time aduh saya salah 248 my goodness ya saya salah jauh ya jadi 1 tahun di Pluto itu 248 tahun di bumi ya itu lah kira-kira ya jadi periode 20 itu 248 tahun kalau udah di bumi ya 365 hari kita misalnya gitu ya dia kembali ke fase sesudahnya ini ada amplitude namanya amplitude itu titik terjauh dia terjauh disini terjauh disini terjauh disana seperti bandul kalau di titik terjauh dia gak bergerak ada sepersekian detik dia berhenti bergerak anda bisa lihat disini ya ayunan atau bandul ya ayunan ya kapan ayunan itu paling kencang di ujung atau di tengah di ujung saya jadi kalau ditabrak sama ayunan itu paling sakit waktu ada di ujung di tengah saya di tengah di tengah kalau di ujung gak berhenti ya kesana berhenti dia tapi berhenti tapi posisinya paling tinggi sesudah itu dia cepat paling kencang disini udah itu dia melawan gravitas lagi pelan lagi kencang lagi pelan lagi jadi yang paling kencang itu di tengah paling sakit kalau ketabrak ayunan ya di tengah disini ketabrak dari kanan eh dari kiri ke kanan disini ketabrak dari kanan ke kiri nah kalau disini dia anda bisa lihat ya gak ada panah warna ungu ya disini cuma bolanya disini ada panah warna ungu yang makin panjang makin panjang menandakan kecepatan ya menandakan kecepatan nah itu lah dia frekuensi juga ada namanya satuan frekuensi frekuensi itu berapa jumlah getaran atau osilasi dalam satu detik kalau periode berapa waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus atau satu osilasi kalau frekuensi kebalikannya ya berapa osilasi dalam satu detik ya kira-kira gitu ya banyak latihan nanti ini makanya saya katakan fisika dengan saya pasti banyak berputar-putar dengan hitungan sampai anda anda harus mengerti karena kecepatannya diulang-ulang misalnya ini ya dia berosilasi disini T sama dengan 0 disini T sama dengan 2 disini T sama dengan berapa kalau disini sudah 4 4 detik ya kalau T nya 4 detik berapa periodanya eh berapa frekuensinya ini berarti periodanya T sama dengan 4 detik berapa frekuensi frekuensi adalah mengatakan berapa berapa osilasi dalam 1 detik 1 per 4 betul ya jadi F itu sama dengan 1 per 3 atau T sama dengan 1 per F ya jadi frekuensinya sama dengan 1 per 4 Hz 1 per 4 Hz maksudnya apa dalam 1 detik ada 1 per 4 siklus dia baru sampai sini baru ke sini baru ke sini baru ke sini ya ya kira gitu lah ya itu rumusnya yang pertama akan kita kenal ya nah ini dia 1 per 5 siklus 1 per 5 siklus 1 per 5 siklus jadi kalau harmonik itu artinya teratur ya seragam ya dan kali ini kita hanya tergerak atau hanya berpikir untuk mempelajari gelombang sinusoidal ya sinusoidal sinusoidal itu ya gelombang yang beginilah bentuknya ya ada titik maksimum titik minimum naik turun naik turun ya naik turun secara teratur ya dari satu titik maksimum ke titik minimum lainnya ya ibarat ayunan kalau dia diayun apakah akan seperti ini misalnya anda punya ayunan di taman ya kemudian tarik sampai tinggi disini terus dilepas apa yang terjadi ini akan turun turun sampai ke ujung berikutnya kemudian kembali lagi ke titik semua kembali lagi apakah ketinggiannya akan sama seperti ini coba jawab akan sama terus tidak kedepan suaranya tidak kenapa karena ada gesekan ya kalau ada gesekan lombang itu akan seperti ini jangan lama-lama kecil 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 tadinya 30 cm jadi 29 jadi 28 27 26 sehingga jadi datar seperti itu tapi kalau sekarang di keadaan ideal dianggap tidak ada penurunan amplitude amplitude dianggap konstan amplitude dianggap konstan seperti ini kira-kira gitu sinusoidal yang kita pelajari jadi kita harus tahu apa itu gelombang sinusoidal ya gelombang sinusoidal ya anda udah harus siap-siap ya kalau gak salah di fisika 1 belajar juga sedikit-sedikit ya mengenai sinkos tangan ya jadi inilah persamaan gelombang itu ini nilai di suatu nilai waktu T terus ini amplitude-nya ya amplitude-nya 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 kemudian kemudian kecepatan sudut kecepatan sudut dan ini fase nanti masing-masing ada pengaruhnya terhadap gelombang ya eksamennya amplitude-nya kalau di gelombang suara amplitude-nya ya seperti kerasnya suara makin besar amplitude-nya makin keras suaranya makin kecil ya makin lembut suaranya itu amplitude-nya kalau frekuensi ya sama seperti frekuensi yang kita dengar sehari-hari ya kalau frekuensi laki-laki bicara lebih rendah daripada frekuensi wanita bicara misalnya ya frekuensinya lebih tinggi atau ya nada lah nada di piano atau gitar ya kalau makin bergeser nadanya berubah-ubah karena pengaruh frekuensi dan kemudian ini fasa ini pergeseran ya pergeseran dari gelombang ya nanti kita bisa pelajari tapi bentuk umum dari gelombang adalah ini dulu ya X T sama dengan X M kali cos omega T ditambah ditambah V ini penjelasan udah jelas amplitude-nya angular frekuensi T itu time ya fasa dan lain-lain ya itu anda yang punya kalkulator sekarang di kuliah ini kita harus ubah kalkulatornya ke mode radian udah bisa mengubah ke mode radian ya radian ya saya gak tahu anda mungkin matematikanya tidak terlalu dalam atau gimana udah lupa ya harus latihan lagi nih enggak cos 0 berapa coba masukin ke kalkulator anda berapa 1 wow masalah sekarang cos 0,5 berapa coba kalau anda betul berarti setting kalkulator anda udah betul 0,9 0,8 yang betul 0,8 7 hati-hati 0,8 7 7 ini yang betul coba karena ini jangan dalam sudut kalau anda masih jawabannya 0,9 itu berarti dia masih dalam degree degree ini salah diubah dulu ya bisa jadi kuliah lain perlu degree tapi kalau disini dia harus dalam radian coba cek nah ini gak susahnya kalau di kelas online gak bisa saya cek satu-satu udah bisa ketemu yang lain 0,872 0,8 7 5 8 2 udah ya untuk yang belum punya kalkulator ada yang belum beli kalkulator ya kalau kelas pagi sih saya saya lucu-lucuin tapi anda ya udahlah udah pada senior semuang gak enak gak enak disindir ya udahlah berarti sendirilah ya kalkulator itu perlu untuk engineering ya dan bukan kalkulator sebarang kalkulator ya kalkulator yang saintifik yang ada sinkostannya perlu itu oke lah dibeli sekarang masih banyak kegunaannya untuk 1 tahun 2 tahun ke depan masih bisa ya itu dia kalau ini udah bisa jawab udah bagus jadi kalau misalnya berapa cost 30 cost 30 0,154 0,154 ya seperti itu jadi tidak ada lambang derajatnya kalau ada lambang derajat beda lagi cost 30 bukan 0,154 pak cost 30 itu 0,877 betul kalau ada tulisan cost 30 derajat beda lagi ya cost 30 derajat saya ubah dulu modenya mode ke degree cost 30 0,866 ya 0,866 ya ini derajat ada ada lambang derajatnya derajat kalau ini radian itu sebenarnya sama aja cuma yang satu ini dibandingkan dengan angka 180 yang sana dibandingkan dengan angka 3,14 ya itu aja 3,14 itu 1 pi ya jangan lupa ini ya nanti bakal banyak kegunaannya ya ada pertanyaan ya saya akan nanya on cam di meeting pertama di meeting berikutnya ya kita sama-sama off cam lah ya tidak perlu dinyalakan ya ada pertanyaan tadi ada suara hubungian apa itu hubungian saya takutnya ada yang bertanya tidak ada oke ya ya terhadap dia nilainya itu kalau sinus kosinus tangan ya maksimum nilainya 1 gak pernah lebih dari 1 nilai yang disini ya kos omega t tambah v itu selalu antara 0 dan minus 1 dan 1 tapi kalau disini bisa banyak ya jadi dia hanya menunjukkan frekuensi kemudian amplitude-nya ya bebas ya ini lagi rumusnya ya bagaimana menghubungkan antara frekuensi dan omega ya karena hanya itu frekuensi periode dan omega ada perkalian 2 pi 2 pi per t atau 2 pi f nanti anda bisa pelajari lagi kalau frekuensinya 2 kali lipatnya apa yang terjadi kalau frekuensinya ini bertimbang 2 kali lipat berarti pengulangan ini akan lebih cepat 2 kali kalau frekuensi pemilu 2 kali lebih cepat yang tadinya ribut-ributnya setiap 5 tahun ya ribut-ributnya jadi setiap 2,5 tahun ya kira-kira gitu ya jadi frekuensi dinaikkan pengalian ini akan lebih cepat 2 kali lipat ya kita bisa lihat nanti siklusnya lebih cepat lebih cepat lebih banyak 2 kali berbeda lain-lain ini konversi dari radian ke radian per second sama dengan radian per cycle kali cycle per second very nice ya cycle per second kira-kira gitu ya radian per detik karena di dalam ini harus radian kalau ini harus radian berarti V itu satuannya radian omega T juga satuannya radian bagaimana hasilnya sesuatu dikalikan T supaya hasilnya radian ya berarti sesuatunya adalah radian per detik radian per detik dikali detik sama dengan radian ini hubungan antara radian siklus dan derajat 2 pi radian itu artinya satu siklus penuh atau 360 derajat pi radian berapa siklus setengah setengah ya setengah siklus berapa derajat 100 setengah ya setengah setengahnya setengahnya berarti setengahnya ini berarti setengahnya bagus superma siklus berapa derajat 70 90 berapa radian setengah setengah radian setengah pi setengah pi setengah pi ya kalau dari sini dibagi dua dari sini jadi dibagi dua dari sini dibagi dua juga semua proporsional ya proporsional proporsional yang paling sulit 30 derajat 30 derajat gimana berapa radian dari sini ke sini dibagi tiga 90 ke 30 dibagi tiga berarti dari pi per dua dibagi tiga jadi gimana setengah dibagi tiga jadi berapa 1 per enam ya dapat setengah dibagi tiga lagi tinggal 1 per enam betul 1 per enam pi radian berapa siklus 1 per empat 1 per empat dibagi tiga lagi 1 per dua belas ya udah dapat pizza tinggal 1 per empat 1 per empatnya dibagi tiga lagi masih kebayang ya jadi pizza-nya dibagi 12 ya 12 siklus nanti anda ya ini mau gak mau perlu nih di kantor saya gak ada derajat gak ada radian pak tapi kan ini bisa jadi hari ini bisa jadi setengah karung atau setengah ton atau setengah kalon ya disini bisa jadi berapa rupiah kalau segala macam rupiah hari jam menit kalau rasio satu dengan yang lainnya ada kita bagi dua yang lainnya harus dengan cepat proporsional dengan yang lain ya kira-kira gitu ya ya ibarat ya ibarat olahraga pernah ada pemain bola protes kenapa latihannya hanya lari-lari aja kenapa banyak lari kenapa gak hanya latihan menendang ya anda tau kenapa ada suap futsal bagus gak latihan hanya latihan menendang biar bagus biar akurasi gitu bolanya ditendang sesuai arahnya dengan yang diinginkan itu kan penting kan dibandingkan lari latihan fisik ya untuk yang yang punya yang suap futsal bisa jelaskan itu betul atau gak statement saya lebih bagus kita latihan menendang supaya akurasi persis ke satu titik jadi kalau teman mau menyambut bola dapat atau penalti masuk dan latihan fisik gak penting fisik kekuatan terlalu tahan lama tahan lama maksudnya gimana apa kegunaan tahan lama kalau di futsal wah bertahan sangat lari sih wah mantep nih pemain bener nih untuk bertahan dan menyerang ya begitu dia stamina nya gak kuat udah jadi titik kelemahan di tim tersebut waktu nyerang ketinggalan di belakang waktu bertahan udah ketinggalan di depan kenapa gak kuat lari begitu disuruh nendang karena kecapean semua presisi yang tinggi itu waktu segar udah gak ada lagi bisa bayangkan ya kalau lagi selesai lagi ngos-ngosan coba tendang yang presisi waktu segar waktu ngos-ngosan gak akan bisa seperti itu jadi itu ya itulah kegunaannya ini kalau fisikanya saya anggap gitu lah dilatih berlari terus berlari kesana berlari kesini logika kesini kenapa? karena nanti suatu saat untuk semua yang teknis yang anda bisa akan membantu karena sudah terbiasa berpikir analitis proporsional perkalian segala macam udah latihan ya akan lebih mudah lagi untuk kalau yang baru maupun tidak persis akan sama seperti ini ke depan sehari-hari ini contohnya ya suara lembut dikeraskan di radio kita ini jadi suara begini ya atau pendulung atau bandul yang tadinya goyangannya hanya kecil ya kiri-kiri ke kanan bergoyang kecil ditarik lebih besar ke sebelah kanan dia lepas ya akhirnya dia turunnya makin cepat ke ujungnya makin cepat sangat makin cepat dan segala macam ya ini perbedaan amplitude jadi misalnya ada XM menjadi XM aksen kos omega T kosnya masih sama tapi amplitude beda kalau gelombang suara seolah-olah makin kuat ini kalau frekuensinya berubah frekuensinya ditambah ya inilah dia misalnya 5 tahun 5 tahun tiba-tiba 2,5 2,5 2,5 2,5 itu yang terjadi akibatnya apa kalau tadinya tiap 5 tahun terjadi pemilu disini jadi tiap 2,5 ada 2 kali pemilu 1,2 dalam rentang waktu 5 katakanlah unitnya omit tahun kalau disini yang berubah adalah di dalam omega T anda tahu frekuensi ya nanti ada frekuensi suara ya untungnya di online bisa frekuensi generator frekuensi generator online tone generator bisa dengar gak CP ya itu 440 ya 40 kalau di lakar akan jadi 2 kira-kira gitu ya kalau saya bikin setengah dari yang awal contoh frekuensi jadi ada gelombang gelombang di earphone kita ya membrannya itu bergetar sebanyak 220 kali dalam 1 detik hasilnya kedengaran oleh telinga gandang telinga sampai ke otak diproses hasilnya itu ya itu hasilnya berbeda frekuensi tadinya 1 kemudian dikalikan 2 kalau yang ini siklus yang berbeda start point ya misalnya apa yang ya saya kemulia aja terus lah gampang ya yang ini pilkada pilpres yang yang biru kalau yang orang ini yang pingin katakanlah pilkada jawa barat pilkada jawa barat ada yang tau kapan pilkada jawa barat bakal digelar 27 november ya 25 november libur lagi mungkin kita ya ya 27 november 2024 ya jadi ibarat ini yang pilkada pilpres setiap 5 tahun yang ini pilkada jawa barat yang ini udah kejadian nanti 14 februari yang ini tanggal 27 november kalau memang siklusnya terus begitu ya nanti yang ini tahun 2029 awal tahun yang ini nanti 2029 akhir tahun november ya kira-kira gitu ya kalau persis 5 tahun tapi tentu kita udah tau nanti pilkada akan serentak dengan pilpres dan lain-lainnya di pemilu berikutnya karena sudah diusahakan untuk serempat itulah kira-kira beda fase ya siklusnya sama bentuk amplitudanya sama kemudian periodenya sama panjang dari puncak ke puncaknya sama puncak ke puncak sama cuma ada perbedaan dimana dia titik puncaknya dicapai kira-kira begini ya kalau di lembang suara ini ibarat bergema ya bergema ya gemah itu kan suara seseorang dipantulkan lagi dari dari belombang yang lain echo online simulation ada gak ekokardiografi oh gak ekokardiografi berubah dengan 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 reflection simulation sound gak ada ya kalau gak ada udah ya kira-kira gitulah jadi lembang yang yang sama tapi berdelay ada delay-nya kira-kira gitu ya oke ada pertanyaan kalau kita hanya tinggal 20 menit lagi saya akan selesaikan apa yang ada nanti ya PR-nya kita coba kerjakan sesudah itu kita sama-sama belajar ya kalau tidak ada kita lanjutkan suatu partikel mengalami gelombang harmonik dengan piru dt dia berada di xm pada detik ke 0 kemudian di minus xm pada apa lagi partikel undergoing supply line oscillation at period t is at xm at t pada saat t sama dengan 0 posisinya di xm kapan pada saat 2t dia dimana di xm minus xm di 0 atau di antara dua nilai coba kita lihat ini partikel mengalami harmonik sederhana periodenya t jadi dari sini sampai ke sini t saya tanya sekarang siapa yang tau dari sini sampai ke sini berapa t dari sini ke sini berapa periode sepuluh sepuluh empat sepuluh empat bagus dari sini sampai ke sini bagus itu dia kalau satu periode itu turun turun ke bawah naik naik itu satu periode kembali lagi jadi kalau dari sini ke sini sepuluh empat yang ini ke sini setengah ini ke sini setengah jadi kalau dia sesudah 2t posisinya dimana kira-kira sesudah 1t dia kembali ke xm kalau 2t ya kita lanjut lagi satu ini belum cukup kembali lagi ke sini berarti dia kita bisa tau dia posisinya di xm ya ya satu setengah maksudnya di xm pada saat dia sepedangkan 5t dimana dia ya ya satu t dua t kembali lagi sebenarnya dari sini tiga t empat t lima t ya di t lagi kalau bilangan bulat t dia akan di posisi yang sama tiga setengah t dimana yang sama seperti jalan setengah t 0,5 pada saat di sini di minus xm jawabannya ya karena tiga t tiga kombal lima t akan sama dengan 2,5t sama dengan 1,5t sama dengan 0,5t 0,5t ya di sini kalau di jam jam 5 lewat 15 jerum panjangnya di sebelah mana dianggap berapa 5 lewat 15 tiga sir jam 2 lewat 15 dimana jerum panjang jam 10 lewat 15 jam 10 lewat 15 11 lewat 15 kalau lewat 15 angkanya pasti diangka 3 jadi yang di depan itu gak penting yang penting lewat berapanya sama seperti ini tiga setengah sama aja dengan dua setengah sama aja dengan satu setengah sama aja dengan setengah karena begitu dia sampai ke sini ya mulai dari sini siklus baru ya sama lagi dengan mulai dari sini siklus baru kira-kira gitu ya siklus berulang-ulang nah ini sekarang 5,25t dimana di 0 di 0 ya karena seperempat siklus berarti dia lagi ada disini seperempat siklus dari 0 ke seperempat atau dari 1 ke 1 seperempat ya di 0 betul terakhir jawabannya bisa diantar ya antara minus dan 0 atau antara 0 dan plus silahkan anda pilih diantara 2 ini untuk 2,8p diantara 0 dan plus ya bagus banget semoga seluruh kelas seperti anda ini siapa yang jawab ini adit pak adit ya ya harapannya semua seperti adit nih 2,8p itu berarti diantara 2,75p dan 3 ya diantara 2,75p dan 3 karena kita cuma bisa tahu informasi yang ini ya yang ini 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 5,25 seperempat ini setengah ini berapa ini 0,75 ini 1 ini 1,25 kembali lagi ya 25p 1,5p 1,75p 1,75p jadi kalau 2,8p ya sama dengan di 1,8p sama dengan di 0,8p 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 dimana yang jelas bukan disini karena ini masih 0,75p yang jelas belum sampai belum sampai kesini karena masih 0,8p ya disinilah kira-kira 0,8p diantara 0 dan plus XM ya diantara 0 dan plus ya terakhir 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0,34p dimana diantara 0 sampai minus 0,3p 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 karena yang 34% ya itu diantara 25% dan 50% betul ya bagus ya disini disini kalau dia udah 2 siklus tapi ini masih 1 masih siklus kenul sudah 2, 3 berlanjut segala macam ya itu dia bagus ya itu dia dan sekarang kita ke persamaan yang bikin pusing kembali lagi ke ayunan tadi ayunan kita udah tau ya udah jauh kita walaupun kuliahnya masih di Januari ini udah jauh ini yang bulat-bulat ini posisi tapi yang panah-panah ini adalah kecepatan jadi kita udah lihat pada saat posisinya di non kecepatannya justru paling tinggi pada saat posisinya dianggup paling tinggi kecepatannya 0 ya ini namanya beda fasa ya ada perbedaan fasa ini harus bisa kita gambar ya grafik posisi harus bisa digambar kemudian grafik kecepatannya berapa ya grafik kecepatannya ini yang kita coba gambar bagaimana mendapatkan kecepatan dari posisi di fisika 1 kita udah belajar adalah turunan ya kecepatan adalah turunan ya jadi kalau kita mau cara kecepatan turunkanlah posisi untuk mendapatkannya apakah turunan kosinus adalah minus sinus minus sinus ini dapat dari mana ya dari kalkul 1 dan dari matematika sebelumnya harus anda pelajari lagi nih minus sinus dan kalau digambar dia akan jadi sesuatu ya nanti saya gambar ini ternyata digabungkan ke percepatan percepatan adalah turunan dari kecepatan ya di fisika kan dari tadi meter di fisika 1 meter ke meter per detik ke meter per detik kuadrat anda dapat kecepatan percepatan turunkan lagi turunkan dari minus sinus integral integral cos adalah sin jadi turunan minus sin adalah minus cos ya ada pendukung ya udah lah nanti ketahuan umur tadi saya udah lah ya jadi ingatlah cos dan sin ya ingat antara cos dan sin integralnya gimana oke inilah grafik dari gerakan harmonik itu oke pada saat posisinya paling tinggi ayunan kecepatannya tidak ada pada saat ayunan menurun dari arah depan ke belakang kecepatannya negatif ya di tengah-tengah kecepatannya paling besar ke kiri dan demikian selanjutnya jadi bisa kita lihat hubungan antara posisi dan kecepatan ada bayangkan ini loh ya bayangkan ayunan di posisi tertinggi kecepatan 0 di posisi terendah kecepatannya paling tinggi posisi terendah kecepatannya paling tinggi cuma beda yang satu ini pas lagi dia turun dari yang depan ke belakang ini turun dari belakang ke depan atau turun dari kiri ke kanan turun dari kanan ke kiri sama aja yang penting udah beda arah dan kemudian percepatan kalau percepatan itu sama dengan maksimumnya sama dengan posisi pada saat dia lagi di ujung atas dia paling mungkin meningkat kecepatan dari 0 berubah jadi 0,1 0,2 0,3 kecepatannya kecepatannya paling tinggi dalam magnitude kalau dalam value mungkin negatif negatif positif tergantung arah ya gitu lah dia jadi satu dan lainnya berbeda-beda fasa ya dari kosinus jadi sinus jadi minus kosinus ya ini agak menantang kenapa? karena kalau kita mau mengeplot kita harus tahu kita harus bisa mengeplot ini ada berapa slide? kayaknya bagus sekali udah mau habis 26 aduh masih panjang kita tinggal punya 10 menit lagi bagaimana cara menggambar anda harus tahu ini di quiz pasti keluar jadi jangan terlupa untuk dipelajari kalau diberikan X1 sama dengan gelombang ini gambarkan X2 X3 X4 X2 apa yang terjadi? digeser digeser kalau positif dia itu bergesernya justru ke kiri udah layu sebelum berkembang atau mekar sebelum waktunya tadinya dia harusnya masih 0 dia udah nilai yang di depannya advance seolah-olah gelombangnya itu digeser ke sebelah kiri seberapa siklus? sebesar P per 2P siklus setengah siklus karena satu siklus itu 2P satu siklus 2P kalau digeser sebesar 100P berarti digeser setengah siklus coba kita geser setengah siklus beginilah dia jadinya anda coba lihat geser nih ya digeser yang ini setengah siklus ya yang ini jadi kita kasih gambar merah ya geser setengah siklus ya setengah siklus itu ini ada lagi seperti ini gitu ya ini kan setengah siklus ya dari sini ke sini setengah siklus dari sini ke sana setengah siklus geser yang ini sampai ke sini geser gitu ya geser yang ini setengah siklus sampai ke sini geser yang 0 ini setengah siklus sampai ke sini ya selanjutnya demikian kalau mau digambar jadi begini ya 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 salah terus nanya ya kira-kira gitu ya ini salah ya kira-kira gitu ya gitu lah dia gambar yang nanti kita belajar ya kalau pokoknya pi itu setengah siklus berapa pi setengah siklus tinggal digeser-geser kalau yang kedua gimana kalau ini sebenarnya gelombang yang eh gelombang pertama gelombang ketiga gimana saya gamping apa kompliturnya mengecil mengecil setengahnya ya bisa dikurangi setengahnya makin kecil ya lain sama ya omeganya sama tidak ada pergeseran kalau yang terakhir gimana X4 hampir udah sama tapi 2 omega t frekuensinya 2 kali lipat ya 2 kali lipat sekarang semua tanya ini ada berapa gelombang kalau frekuensinya kalau frekuensinya dinaikkan 2 kali jadi dari dari periode sini sampai ke sini bukan 1 2 seperempat lagi 2 setengah jadi 2 setengah betul 2 setengah ya harus kita gambar 2 setengah ya pakai lah garis bantu segala macam supaya bisa begini nanti 2 setengah kalau mau yang manual begini ya kalau saya sih ya ini berarti saya bikin dulu 1 ya bikin dulu 1 begini ini kalau 1 gelombang berarti saya harus gambar 2 disini ya saya bagi 2 dulu ya saya bagi 2 disini harus saya kalau disini tadinya cuma setengah gelombang harus saya gambar 1 ya harus begini ya naik naik lagi terus yang disini setengah saya gambar 1 lagi naik 1 lagi udah 2 ya beres 2 kemudian yang disini ada seperempat harus ada setengah ya tentu bisa digambar lebih lanjut ya akan begini ya itulah jadinya gambar antara siklus dan lain-lain ya itulah dia ya mungkin saya akhir aja dulu disini nanti anda bisa kita berjalan lagi nih catch up untuk di minggu depan ya ada spring dan lain-lain ya tapi PRnya mungkin udah mengandung ini nanti anda coba pelajari ini ada kalau ada spring gambarnya jadi kalau ada kalau ada masa dibikin sembungan dengan pair kemudian dibiarkan dulu ya sampai dia posisinya di 0 ya tenang semua tenang sesudah itu ya PRnya ini harus pair khusus ya pair yang bisa pressing dan bisa expanding adalah istilahnya itu ya pair yang hanya bisa pair tarik atau pair tekan ya pair tarik ditekan hancur ya pair tekan ditarik juga gak bagus ya kena juga kena juga pair di tengah-tengah ya yang bisa itu dua-duanya ya jadi kalau begitu sudah diberikan pair kemudian diberi simpangan bisa ditarik ke kanan atau di press ke kiri untuk spring ini dilepas apa yang terjadi dia akan turun naik turun naik ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan berdasarkan suatu frekuensi tertentu dan itu tergantung dari masanya tergantung dari pegasnya ya omega sama dengan k per m dengan perbedaan rumus dengan rumus tertentu bisa jadi demikian ya nanti kita belajar ya eh ini sebenarnya hanya omega diganti dua pi per t atau diganti dengan dua pi f nanti dapat rumus ini dan rumus ini jadi kalau masanya semakin besar apa yang terjadi dengan periode masanya diberatin ya periodenya makin besar karena M nya makin besar ya masa makin berati makin sulit untuk bergerak kalau springnya diubah tentu bisa lebih kecil periode disini lebih kecil lebih besar frekuensi dan lain-lain kita bisa pelajari ya gak saya aja udah berkali-kali mengajar kuliah ini kadang-kadang tertukar-tukar bagaimana hubungan antara periode dan masa dan dan frekuensi jadi harus latihan terus ya supaya fresh oke ini nanti kita pelajari minggu depan hanya contoh 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 dan ini ya perlu juga sih nanti kita pelajari karena kita pasang waktu sudah lah ya terutama ini harus dipelajari nanti dibahas dan PR nanti akan saya berikan di google classroom ya di google classroom mestinya ada dua PR gambar gambar ini dan gambar ini ya oke ya nanti kita anda ada PR juga seperti ini menggambar jadi gambar dulu gelombang yang A sesudah itu gambar gelombang A dengan B gambar gelombang A dengan C gambar gelombang A dengan D tapi yang disini yang terjadi dia berubah siklus segala macam berubah ampun itu berubah frekuensi supaya anda bisa mengerti nanti jawab pada saat quiz ya gambar untuk solo PR pertama itu seperti ini ya jangan lupa bakal seperti ini seperti ini jadi ada tiga gambar ada gambar dulu gelombang yang gelombang A kemudian gambar gelombang B, C, dan D ya itu dulu untuk yang pertama yang pertama sudah waktu ada pertanyaan sebelumnya ya PRnya dikumpulkan paling lambat minggu tengah malam ya minggu tengah malam PRnya dikumpulkan siklusnya mingguan 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 jangan sampai terlambat ada komponen 8% untuk PR ada pertanyaan lain? ya kalau tidak ada berarti kuliah kita selesai dulu sampai disini ya sampai ketemu minggu depan tunggu update di Google Classroom dan di folder kuliah nanti akan saya share dokumen-dokumen yang perlu ya selamat malam selamat malam terima kasih selamat malam terima kasih ya oke oke baik selamat malam terima kasih selamat malam terima kasih selamat malam iya selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam